. Dua unit mesin panjungan tunai mandiri atau ATM di Bandara Jalaluddin Gorontalo di Bobol pada Kamis 26 Januari 2024. Namun pelaku gagal mengambil uang karena alat pengaman ATM berfungsi dengan baik. Kapolres Gorontalo AKBP Dedy Herman mengatakan aksi pemumpulan tersebut diperkirakan terjadi pada Rabu malam 24 Januari 2024. Kejadian tersebut baru diketahui pada Kamis pagi 25 Januari 2024 sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah oleh pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo. Setelah mendapat informasi tersebut, Polres Gorontalo segera menjembangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dedy menambahkan identitas pelaku telah dideteksi dan saat ini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Berdasarkan pantauan di TKP, dua unit ATM nampak telah rusak. Namun diketahui dalam ATM senter itu terdapat tiga unit pesin tarik tunai. Terima kasih telah menonton!